Yang kedua, dok mau tanya ada gak makanan-makanan yang bisa mempengaruhi hidung mancum? Kalau filler yang dilakukan itu adalah filler hyaluronic acid, maka filler itu akan hilang dengan sendirinya karena termetabolisme oleh tubuh kita. Halo sahabat Dermaster dimanapun berada, semoga kalian semua sehat selalu ya. Karena banyak banget nih dari kalian yang menanyakan seputar treatment di Dermaster, ini kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama, dok hidung saya kan besar tapi bukan pesek banget sih, itu kelihatan besar karena banyak lemak-lemaknya di hidung. Untuk mengecilkan hidung serta cuping hidungnya jadi kecil itu bisa? Apa bisa juga? Nah kalau untuk pertanyaan yang pertama ini, kita harus lihat dulu. Biasa nanti kalian akan datang konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter akan menilai bagian mana yang besar. Biasanya kalau bagian besar, bagian ujung depan ini atau kita sebut lobulus, itu tidak bisa dikecilkan dengan treatment di Dermaster. Itu merupakan indikasi operasi. Tapi kalau kamu cuping yang besar, cuping area ini ya, mau dikecilkan ini masih bisa dengan botox. Treatment botox, jadi treatment botox cuping. Tapi kalau ujung yang ini yang mau dikecilkan, ini nggak bisa. Treatment di Dermaster, kita bisa membantu untuk meninggikan batang hidung, kemudian menaikkan tipnya sedikit bisa. Tapi kalau untuk mengecilkan dari yang besar jadi kecil itu indikasi operasi. Yang kedua, dok mau tanya, adakah makanan-makanan yang bisa mempengaruhi hidung mancung? Nggak ada ya, nggak ada makanan yang bisa mempengaruhi hidung kamu jadi mancung. Jadi hidung mancung itu merupakan anatomi. Jadi kalau kamu mau hidungnya mancung, bisa kita perbaiki dengan treatment di Dermaster atau operasi plastik. Tiga, selain tanam benang di hidung, apakah memancungkan hidung bisa dengan alat nose up clipper? Nose up clipper ini yang masuk ke dalam hidung ya? Nah, bisa, tapi nose up clipper hanya dilakukan untuk hasil yang sementara. Biasanya nose up clipper ini dipakai oleh makeup artist, jadi untuk naikin hidung secara hasil yang sementara. Kalau kalian mau hasilnya lebih lama dan tidak perlu dicopot lepas-pasang, kalian bisa treatment di Dermaster. Dan nose up clipper itu tidak boleh terlalu lama ditaruh di dalam hidung sampai berhari-hari ya, karena bisa menyebabkan infeksi nanti rongga hidung. Oke, nomor empat. Kalau punya riwayat keloid, boleh gak ditanam benang atau ditarik benang? Karena tanam benang atau tarik benang ini lukanya hanya titik, biasanya tidak menyebabkan keloid, jadi masih aman. Tapi sebelumnya konsultasiin dulu ya sama dokter kamu, jadi biar lihat juga riwayat keloidnya di mana dan risiko keloid kalian itu seberapa besar. Jadi nanti didiskusikan dulu sama dokternya. Kemudian nomor lima, aku tarik benang 8 benang dan di hari ke-10 seperti mengantuk. Apakah itu efeknya dok? Sebenarnya tidak ada efek langsung antara tanam benang hidung dengan mengantuk. Tapi saya bisa mengerti, karena biasanya awal-awal penanaman benang hidung kalian merasa seperti ada benda asing di hidung. Dan awal-awal penanaman benang biasanya hidung itu kan suka bengkak. Jadi kalian merasa hidungnya itu seperti berat. Mungkin efek mengantuknya karena hidung kalian terasa berat di awal akibat efek bengkak dan lebam. Nah efek bengkak dan lebam ini akan hilang pelan-pelan. Jadi efek mengantuk yang kamu rasakan pun juga lama-lama akan hilang. Tapi tidak ada korelasi langsung antara benang hidung dan rasa mengantuk ya. Apa yang terjadi pada filler dagu setelah 1 tahun? Tolong dijawab ya, apa bisa hilang sendiri atau bagaimana? Nah kalau untuk pertanyaan yang terakhir ini tergantung filler yang kamu lakukan itu isi fillernya apa? Kalau filler yang dilakukan itu adalah filler hyaluronic acid, maka filler itu akan hilang dengan sendirinya karena termetabolisme oleh tubuh kita. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan fillernya, karena filler itu pelan-pelan akan hilang. Tapi kalau filler kamu adalah filler semi-permanen atau filler permanen seperti yang dulu dilakukan, zaman dulu kan kita filler menggunakan silikon. Silikon itu adalah filler permanen yang tidak bisa hilang. Kalau kamu melakukan fillernya filler permanen seperti silikon, maka even setelah 1 atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, filler itu tidak akan hilang. Kamu harus mengeluarkannya dengan pembendahan operasi plastik atau dibersihkan. Jadi tergantung jenis filler yang kamu gunakan. Segitu dulu ya sahabat Dermaster pertanyaannya yang kita jawab. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kesehatan kulit, treatment, dan produk di Dermaster, bisa langsung aja kalian ramein kolom komentar. Spam juga gak apa-apa. Jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube channel Dermaster Klinik Indonesia ya. Daaah!